Padahal ini pertanyaan jebakan Tidak boleh bertanya pilih taat pemerintah atau taat Allah tidak boleh Karena kalau kata Parel Prayoga Oh jadi banding-banding Itu juga kira-kira Saya kasih tau sama yang cowok-cowok ini Wanita paling sebal kalau dibanding-bandingkan Betul tidak kira-kira Wah keren ini Paling sebal untuk dibanding-bandingkan Sekalian nih Buat yang laki-laki cowok-cowok ini Saya ingatkan Wanita diciptakan bukan untuk disakiti Tapi wanita diciptakan untuk dicintai Ingat wahai laki-laki Jangan pernah membuat wanita menangis Karena malaikat akan mencatat setiap air matanya yang jatuh Iya Selingan, selingan Itu yang ngopi silahkan ngopi Karena ada catatan di media sosial itu Jangan salahkan kopimu yang dingin Karena dia pernah hangat namun engkau abaikan Masuk ya Nah buat yang cewek-cewek juga jangan cuma cowok Jadi salah stereotipnya kalau hanya cowok yang ngopi Cewek juga mesti ngopi Karena ada juga yang nyatet di media sosial itu begini Wanita yang rajin minum kopi Setidak-tidaknya sehari sekali Relatif akan lebih tampak awet muda Kalau dibandingkan dengan neneknya Iya gak kira-kira Ya iyalah Silahkan sambil ngopi, sambil makan Jadi saya balik lagi ke strategi cuci otak tadi Itu kan gak bisa dibandingkan Sama dengan pertanyaan begini Milih berbakti kepada Allah Atau berbakti kepada orang tua Ya dua-duanya kan Itu gak bisa dibandingkan Gak apple to apple Bukan kelasnya Jawaban yang benar Justru Berbakti kepada orang tua Adalah perintah Allah Bahkan implementasi dari berbakti kepada Allah Sudah jelas rumusnya kok Ridho Allah fi ridho walidain Ridho nya Allah ada pada ridho kedua orang tua Jadi Kita tidak dianggap berbakti kepada Allah Kalau kita tidak berbakti dengan orang tua Sama kayak pertanyaan begini Suami istri-istri ditanya Milih taat Allah atau taat suami Jangan dipilih Kalau milihnya taat sama Allah Ini cerai sama lakinya Milih taat suami Kafir sama Allah Gak ada benarnya milihnya itu Yang benar Taat kepada suami Merupakan perintah Allah Sama Milih Al-Quran Atau Pancasila Jawaban yang benar Pancasila bukan agama Dan Pancasila Tidak untuk menggantikan agama Makanya ada tes masuk BPIP Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Calon pegawai Pancasila Calon pegawai BPIP Masalahnya di ujung Pas penentuan akhir Dia dikasih pertanyaan Bisakah Bisakah salam Pancasila Menggantikan Assalamualaikum Dengan semangat Dengan semangat Dia menjawab Bisa Langsung dia ajak salaman Selamat Anda ikut tes lagi Tahun depan Gagal Karena kesalahan Dalam cara berpikir Dia menganggap Pancasila itu Pengganti agama Itu masalah Pancasila itu Bukan agama Dan Pancasila itu Tidak untuk Menggantikan agama Namun Pancasila Sesuai dengan Nilai dan Tujuan agama Karena dulu Nabi Bikin negara Negaranya namanya Negara Madinah Nabi bikin negara Ini kan ada jurusan sejarah Wah ini bagus Ini jadiin Skripsi nanti sebetulnya Nabi membangun negara Di Madinah Di kelompok masyarakat Yang belum ada negara Jadi suku-suku Kobilah-kobilah Suku-suku Inilah Ini dalam Ini teori ini sebetulnya Nabi pernah hijrah Ke Abisinia Hanya untuk Mampir sementara Mengapa Nabi tidak Jadi mengembangkan Islam di Abisinia Karena Abisinia Sudah punya negara Rajanya Raja Najasi Jadi gak boleh Kita menjadikan sistem Di dalam sebuah negara Gak boleh Makanya salah Ketika khilafatul muslimin Bikin khilafah Ada khulifahnya Dalam sistem negara Kesatuan Dan publik Indonesia Itu namanya Bikin negara Dalam Negara NII itu salah Hizbut Tahrir itu Salah sekali Dia bikin negara Dalam negara Enggak boleh Nah itu pelajaran Dagi kita Nabi mendirikan negara Di Madinah Negara Madinah itu Bukan negara Yang berlabel agama Nah ini Anda yang harus jawab Generasi muda Nantinya Yang harus jawab Kepada khilafah Ramai Karena ada orang Yang mempromosikan Negara Islam Daulah Islam Promosi syariah Dan lain sebagainya Kita harus jawab Nabi tidak pernah Mendirikan negara Berlabel agama Negara yang Nabi dirikan itu Negara Madinah Negara kesepakatan Makanya Madinah Disebut dengan Darul Mitak Negara kesepakatan Persis dengan NKRI Negara kesatuan Republik Indonesia Ini negara kesepakatan Nyontoh Nabi Dan Nabi Menetapkan dasar negara Konstitusi Konstitusi Nabi Bukan Al-Quran Kan yang rame-rame Dipromosi oleh Khilafatul Muslimin Hizb Tahrir J.I Kelompok-kelompok radikal itu Mengatakan apa Indonesia negara kafir Karena konstitusinya Pancasila dan UU D45 Jawab dong Nabi gak pernah Bikin negara dengan Konstitusi Al-Quran Gak pernah Karena begini Kalau Al-Quran Dijadikan konstitusi Konstitusi itu Produk manusia Itu menurunkan Derajaan Al-Quran Itu penistaan Kalau Al-Quran Dijadikan ideologi Ideologi itu kan Produk pikiran manusia Bisa diotak-otak Otak-atak Oleh manusia Nah Nabi Konstitusi negaranya Sohibatul Madinah Piagam Madinah Ada pasal-pasalnya Ada poin kesepakatannya Nah ini Dicontohin The Founding Fathers Pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia Kita bikin Negara kesepakatan Persis negara Madinah Dan konstitusi negara kita Mulai dari ideologi Pancasila Yang lahir dari Piagam Jakarta Lantas kemudian Undang-Undang Dasar 1945 Nah ini kita harus jawab Bahkan nanti Ada yang Sudah banyak itu Mahasiswa yang tulis Skripsik Nilai-nilai Al-Quran Dalam Pancasila Bagus juga itu Sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa Kul huwa Allahu Ahad Jelas di Quran Sila yang kedua Kemanusiaan yang adil Dan Beradab Sila ketiga Persatuan Indonesia Al-Quran Sila yang keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan Dalam permusyawaratan Perwakilan Wa amruhum Syurah Bainahum Al-Quran Bahkan ini kerennya Buat adik-adik Coba kita baca sejarah Pemilihan Abu Bakar Umar Uthman Ali Radiyallahu Anhum Itu pakai Permusyawaratan Perwakilan Jadi sila keempat ini Justru diamalkan Di zaman Kulam Pakur Rashidi Arab Saudi saja Tidak pakai sila keempat itu Wa amruhum Syurah Bainahum Itu tidak pakai Indonesia yang pakai Apalagi sekarang Pemilihan langsung Nah sila yang kelima Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Diluhua akrabili takwa Semua Al-Quran Kemudian yang begini Pilih Bela Islam Atau Bela negara Itu kan Tidak pas Perbandingannya Jawaban yang benar Membelan negara Merupakan bagian Dari ajaran Islam Kalau kata Wahabi Cinta tanah air Bela negara itu Bid'ah Makanya Awas di kampus Jangan ikut-ikutan Wahabi Tidak jelas Wahabi itu Kalau dulu Saya agak bijaksana Sekarang Tidak bisa bijaksana Lagi sama Wahabi itu Lama-lama Melunjak juga Tuh mereka Dikit-dikit Tapi vokal Kata mereka Cinta tanah air Bela negara itu Bid'ah Kalau kata kita Cinta tanah air itu Hubbul waton Minal iman Cinta tanah air Adalah bagian Dari keimanan Kemudian yang berikutnya Pilih taat Allah Atau taat pemerintah Itu pun perbandingan Yang fatal sekali Dikarenakan Mentaati pemerintah itu Perintah Allah Mentaati pemerintah Adalah implementasi Dari ketaatan Kepada Allah dan Rasulnya Mentaati pemerintah Merupakan hirarki Bahkan Turunan dari ketaatan Kepada Allah dan Rasulnya Makanya begini Jangankan melawan Pemerintah Jangankan memberontak Kepada pemerintah Menghina pemerintah Dia juga dosa besar Man Ahana sultana Ahana Allah Barang siapa yang Menghina pemerintah Maka pasti Dia akan dihinakan Oleh Allah Makanya adik-adik Boleh demo ya Tapi jangan menghina Apalagi yang dihina itu Pemerintah Karena barang siapa yang Menghina pemerintah Dia pasti Akan dihinakan Oleh Allah Syukurnya di Indonesia ini Menghina presiden Wakil presiden itu Delik aduan Jadi orang yang Menghina presiden itu Bisa dipidana Kalau presiden yang Ngadu Kalau wakil presiden Yang ngadu Ya mana mau Pak presiden Pak UAPRES Ngadu Repot Banyak urusan dia Bukan ngaduin kita Kalau bukan Delik aduan Banyak yang masuk penjara Tapi ingat Walaupun Pak Jokowi Tidak pernah Mempidanakan Orang yang Menghina dia Termasuk yang terakhir Ibu Riana Jokowi Yang dikasih Capsen Pembantu rumah tangga Itu kan Gak pernah Dia mempidanakan Orang yang Menghina dia Tetapi ingat Yang menghina Sultan Suatu hari nanti Dia pasti Akan dihinakan Hati-hati